Halo semua, balik lagi sama gue lain. Oke, sekarang gue main game judulnya Endless God. Dan ini game dari NetEast Action RPG. Ini udah open beta. Dan gue baca di deskripsinya ini game tuh udah di-develop sekitar lebih dari 2 tahun. Berarti ya mungkin ini agak-agak klasik ya, karena ini di-develop udah dari 2 tahun yang lalu. Dan kayaknya pas gue liat di tab-tab juga, ini ratingnya rada-rada mungkin banyak yang gak ngira gamenya kayak gitu mungkin ya. Soalnya ya bisa diliat game-game sekarang kan gila-gila banget ya pagi game Korea. Kalau dibandingin sama game Korea mungkin yang game ini keliatan klasik banget. Tapi yap, langsung kita coba aja. Start. Tapi by the way, ini ngandri. Ini ngandri nih 100 orang ini. Oh my god. Oke, gue tunggu aja. Ini cuma bisa dimainin di emulator yang support DirectX+. Gue mainnya di Mumu ya. Pastinya gue main di Mumu soalnya ini game NetEast. Mumu emulator buatan NetEast juga itu. Itu support DirectX+. Dan Memu emulator juga support DirectX+. Kalau Nox gue gak tau ya. Kalau Bluestech setau gue itu belum ya. Belum support. Dan ini dia pembuatan karakternya. Kalau ya ini si desainnya emang klasik ya. Seriusan, keliatan banget ini klasik ini. Soalnya di-developnya lebih dari 2 tahun. Oh my god. Disini ada tipe shield dan ini apa namanya. Gender lock tentu aja. Yap, ini gender lock. Ini gak ada pilihan gendernya. Ini keren ini. Full armor. Dan yang kedua disini ada tipe... Tipe magic mungkin. Dia pake bola-bola kayak gitu. Tapi bagus sih. Segerakan-gerakan si ininya bagus ya. Ini mulus ini. Dan disini ada tipe archer. Mirip Assassin's Creed ini. Ada tudung gitunya ya. Dan yang disini tipe... Oh. Oke. Tipe side ya. Kayaknya gue bakal pilih yang ini deh. Gue bakal pilih yang ini seriusan. Ini keren ini. Tipe side dan warna ungu ini ya. Kelihatan badass banget. Kita kasih nama lane aja. Lane X. Oke. Yes. Sebelah kiri yes. Oke tadi ada video intronya. Dan... Yap. Kita disini. Sebentar. Error kah si grafiknya? Oh my god. Demolator error ini. Tapi kita coba aja ya. Kita coba sampai ke kotanya apakah error atau enggak. Kenapa dia nembakin spell? Dia pake side-side buat apa itu? Kenapa dia nembakin spell? Oh. Dia tipe magic. Daka? By the way. Ini nge-glitch si grafiknya ya. Tapi kita coba dulu aja. Kita coba dulu sampai di kotanya. Apakah error kayak gini atau enggak. Dan... Dan gue jadi double itu. Oh. Menarik si skillnya. Oh disini gak error lagi ya. Atau emang gitu gitu. Tahap tutorial aja. Si dunianya belum sempurna gitu ya. Gue suka. Kenapa jadi aja double itu? Oh keren sih skillnya. Oke. Kayaknya emang kayak tadi mungkin ya. Tadi mungkin gak nge-glitch itu. Tunggu apa itu? Oh my god. Oke. Ehm. Yap. Gue suka ini. Gue suka si skillnya. Dan si klon gue itu bisa mancing si musuhnya. Oke. Oh my god. Dia tadi ya. Siapa dia? Siapa dia? Poseidon kayaknya ya. Oke. Sekarang gue lawan bossnya. Dan ini si bentuk HP sama SP-nya. Kalau dilihat-lihat mirip game hardcore SNRPG di PC ya. Jadi kayak... Oh... Path of Exile. Kayak gitu-gitulah. Mirip-mirip game hardcore SNRPG di PC. Dan oke. Manusia biasa ternyata. Oh. Keren. Dan dia kalah sama cewek. Oke itu dia. Gue itu. Manusia biasa itu ya. Untung bentuknya gak kayak yang semula itu. Dan apa ini? Kayaknya chapter pertama ya. Nah oke. Sekarang kita langsung nyampe di kotanya. Kita ada settingannya. Ah ini energy saving. Oke. Mungkin ke kanan-kananin sini. Ngerestart kah si gamenya? Oh enggak ya. Sebentar. Perasaan tadi banyak orang-orang. Tapi kenapa sekarang jadi gak ada ini? Oke. Gue... Tadi dihilangin si orangnya ya. Ya itu gue terasat very high. Dan... Disini ada autopilot-nya. Untung manusia biasa ini. Untung gue manusia biasa. Bukan manusia warna ungu kayak tadi ya. Pas di pembuatan karakternya. Yap ini autopilot. Oh iya. By the way. Ini gue downloadnya yang versi 9 game ya. Kalau yang versi... Apa ini? Skillnya kayaknya ya. Kalau yang versi... NetEase-nya. Versi NetEase-nya. Download dari websitenya langsung. Atau download dari TAP-TAP. Itu harus pake... Nomor... Nomor identitas China sama nomor teleponnya ya. Yap. Ada peraturan ya. Kan itu NetEase kayak gitu ya. Tapi kalau versi 9 game-nya... Kita bisa langsung masuk. Kita TAP-P ini. Oh dungeon kayaknya ini ya. Sebentar. Gue auto ini. Pastinya sih game kayak gini... Kemungkinan besar ada autonya ya. Siapa mereka? Oke. Gue gak tau ini dungeon atau apa. Ah yap. Ini auto ini. Auto ini. Tapi pastinya... Yang di develop lebih dari 2 tahun... Si fiturnya gak akan cuman kayak gini doang. Kan Asian RPG biasa ya. Pastinya ada sesuatunya ini. Semoga. Oke. Si equipmentnya drop ya. Ngedrop itu equipmentnya. Jarang-jarang itu. Game China. Kayak gitu ya. Dan ini gue udah punya 3 skill. Skill gue mana ini? Kita yang ini mungkin. Gue naikin semuanya itu. Gue naikinnya pake... Skill point. Nope. Kayaknya pake duit itu mungkin ya. Naikinnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Autopilot lagi. Belum tau ini sistem battle-nya apa kayak tadi. Dungeon kah? Atau ada open field-nya. Kayaknya dungeon ya. Oke. Sekarang kayaknya kita ke dungeon lagi deh. Oke. Ini dia. Gue tadi ngambil potion kah? Ini gue gak auto ini. Ops. Gue juga bisa ngancurin si... Benda-benda yang ada di lingkungan sininya ya. Keren deng. Keren deng. Dan yap. Ini nih. Gue dapet potion itu. Ya si duit-duitnya juga harus diambilin ya. Harus disamperin. Oke. Sampai saat ini impresinya... Bagus. Walaupun ini auto. Oke. Kita terusin sekarang. By the way. Tadi gue ngehang. Ngehang terus gue restart si emulatornya. Gue gak tau kenapa itu ngehang. Apa karena... Gak kuat gitu. Atau si grafinya ketinggian. Dan gue dapet equipment. Gue langsung pake equipment-nya itu. Ini langsung nambahin si statusnya ya. Gue gak tau kenapa itu ngehang. Oh my god. Sampai di restart gitu. Tapi... Langsung di restart. Masuk lagi ke dungeon lagi ini ya. Jadi gak ke kota ini. Langsung lanjut dungeon yang tadinya. Oh ini auto ini. Seriusan gue auto ini. Tapi ya. Dari si efek skillnya. Terus gerakan-gerakannya ini. Kayaknya dimiripin action RPG di PC ya. Oh wow. Dan lawan gue ini pertama kayaknya. Makhluk laut semua ini. Pas dari awal itu bener Poseidon ya. Oh my god. Dia... Dia mati kah? Nope. Jangan. Kita jangan auto. Gue gak tau nih. Si... Oh oke. Apa itu? Oh sebentar. Kenapa si musuhnya ngeluarin es kayak gitu? By the way. Darah gue hampir setengahnya lagi nih. Nice. No 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 no. Oke. Dan gue menang sekarang. Masih gampang. Dan kita ambil ini. Gue dapat senjata ungu. Dan ini. Dan ini. Kelebihannya yang udah dirasakan di game ini. Kita bisa mengut senjata equipmentnya ya. Dan tadi udah di restart si gamenya. Terus balik lagi ke energy saving. Si quality-nya ya. Kayaknya emang... Di emulator mungkin gak terlalu kuat ini. Harus main di HP ya. Oh iya. Dan by the way. Kenapa darah gue ini gak nambahin. Disini gak regenerasi. Tetap segini ya. Dan kita plus ininya. Plus. Oh. Kayaknya gue setting 50% aja mungkin ya. Baru pake potion. Nice. Bersama kita langsung teleport lagi nih. Teleport kemana sekarang? Semoga sekarang gak ngeheng kayak tadi ya. Ini masuk dungeon-nya kayaknya. Oke. Sekarang kita lanjut. Oh. Wan musuh kah sekarang? Ngapain itu? Oh. Tapi gue overpower ya. Mungkin tadi karena pake senjata yang warna ungu itu. Dan. Oke. Kita ambilin kayaknya api-api biru ininya kah? Yep. Kuas ngambil-ngambil barang ini. Oke. Wow. Besar itu sih areanya ya. Dan disini ada banyak hadiah-hadiah. Ntar gue ambilin dulu aja. Oke. Kayaknya sekarang gue lawan. Bossnya mungkin. Bisa dibilang bossnya. Kita langsung keluarin si cloning-nya aja. Nice. Ngapain itu? Kenapa itu ada mata? Oke. Dan yap. Gue udah pake potion otomatis. Kayaknya gue harus nge-identifikasi si kotak itunya ya. Aik level kah tadi? Tapi gue suka si skill-skill-nya ini. Yap. Halus ya. Ngelarin si skill-nya halus itu. Sudah kah? Dan kita pungut si item ininya. Oh wow. Masih banyak musuh disini. Come on. Ini beda ini sama game action RPG CN biasa ini. Ini beda ini sama game action RPG CN biasa ini. yaa kenapa ini lawannya makhluk laut kita balik sekarang padahal tadi dibawah-bawahnya itu masih banyak musuh-musuhnya ada bulatan-bulatan merahnya tapi ya sekarang kita balik ini jadi dengan kata lain itu bukan dungeon kah? open field mungkin atau si dungeon tapi gak kereset si dungeonnya kalau misalnya kita masuk lagi tuh kayaknya gue ke tempat yang tadi lagi deh yup, gue masih di tempat yang tadi gue gak tau itu apaan dan kita, oh my god liat ini iiii kayaknya bukan dungeon ini open field ya cuman open field yang quest solo ya ini orang-orangnya pada berubah jadi batu ini sama medusa yang tadi ya oke kayaknya lebih enak manual deh beneran ini lebih enak manual nih ada game yang lebih enak auto ada juga game yang lebih enak manual ya oke itu ada equipment bersinar lagi kayaknya itu equipment warna ungu itu wait gue lawan boss ini ya gak dipake deng si equipnya bagus naik level oke oke gue enak level lagi dan sekarang gue balik lagi ke situ wah aneh ini dungeonnya ini out ada portal disini gua masuk ada dungeon di dalam dungeon maksudnya oke kayaknya tadi emang rada-rada nge-gritz dan tadi gak ada monster-monster ya kan sekarang disini ada monsternya dan sekarang gue ini lawan bossnya ya tapi si graphicnya nge-gritnya tambah parah oke ya ya tapi di sekitar situ doang ya change-nya enggak deng hampir semuanya nge-grade ya dan sekarang gue lawan medusa nya ini Oh my god Pada mati ke? Oh kayaknya pada mati tuh Oke Gue lawan sekarang Kayaknya Gak ada yang dia kabur ya Wow Oke Liat ini super super duper glitch Dan gue harus ngapain sekarang Gue harus ngekill mereka kayaknya Ayo Oh banyak senjata ini bisa dipungut ya Oke Sudah kah Gampang itu Semoga Oh ada skill baru disini Kita liat Oke gue gak tau itu apa Kayaknya buff itu ya Tapi itu skill baru Semoga cuma di beberapa tempat doang Yang ngeglitchnya ya Wah ini mah masalah emulatornya Pastinya ya Masalah emulatornya Tapi Kalau disini normal ini Dan ada menu baru disini Kayaknya disini Si machinery Yang ngebantu gua kah Semoga ya Kita tap dianya Kita tap ini Kesemuan kah Ya Gue punya tipe archer sekarang Keren Ini si Suasananya dark banget Suasananya dark banget disini Kayaknya ceritanya juga dark ya Teleport kemana Gue gak tau ini tempat apa Kayaknya ini bukan dungeonnya Oke Sekarang kita lawan musuh lagi Oh gak deh Damage yang ini ya Oh keren Dan akhirnya Kita ke cutscene ini Tadi gua lumayan lama Ngabisin si musuh-musuhnya Yang ada di tempat sininya ya Sekarang apa Kita harus ngekill Empat yang disini Come on Kita ngumpulin disini Sebenernya mati deng Oh gampang itu ya Oke Kita tanya ke aki-aki yang disini Dan sekarang kita menuju Kesini Apa lagi nih Portal apa lagi Banyak banget sih tepatnya Dungeon Oke Sekarang kita ke dungeon Ya kita autoin dulu aja Ops Gua lewat ternyata Sebentar Itu beneran dilewat kah Kita kill dulu aja mungkin ya Sambil ngedapetin si barang-barang ya Semoga ada barang bagus Disini Disini kita identifikasi apa Gak ada Oh Gua bisa Ngambil Potion dari Dari mayat ya Wow Lumayan aneh itu Dan sekarang kita kesini Yap ini Questnya Kita pakai skill yang ini Wah Apa tadi Skillnya siapa tadi Kalau kita sekali Kalau lagi auto Terus kita ngeklik si skillnya Sekali nyerang si musuhnya Itu langsung mati si autonya ya Dan si questnya beres Oke cutscene Ops kayaknya kita lawan Bossnya sekarang Gak ada yang musuh-musuh biasa itu ya Kayaknya yang lainnya ngebantuin deh Oke Sudah kah Dan oke Kayaknya gameplaynya sampai seluruh aja Jadi first impressionnya Ini Endless God ini dari Night East Game-nya Terus 3D Ini model-model Action RPG Hardcore Action RPG di PC ya Jadi kayak Petal Exile atau Dan lain-lain gitu Dari si darah sama ini sih Keliatannya kayak gitu ya Kayak Diablo 3 Ya kayak model-model kayak gitu lah ya Terus Dari cerita Kayaknya ini ceritanya Menarik Kalau misalnya ditranslate Ini berhubungan dengan Dewa-dewa mitologi Tadi ada Poseidon yang di awal Itu ada Zeus Tadi gue ngeliat Zeus Pokoknya ini berhubungan dengan mitologi lah ya Ya pasti ya Ini dari Lihat ini Armor-nya Wew banget ini Dan kalau untuk fiturnya Tadi si sistem battle-nya Gue masih belum ngerti Ovenfield yang mana Dungeon yang mana Itu masih Rada-rada aneh tadi ya Mungkin tadi gue nyelesaikan quest solo Terus kita masuk ke dungeon tadi ya Mungkin Dan kalau untuk fitur yang lainnya Disini masih standar Disini ada skill-nya Kalau efek skill-nya Bagus itu Terus Tadi Disini kita bisa ngeluarin Merchanger Dan gue sekarang Pas pertama ini Baru dapat yang archer Terus disini ada Sistem equipment ya Oh iya Kelebihan dari game ini tuh Kita bisa mungut Yang namanya equipment Di bawah ya Di lantai itu bisa dipungut Jadi kayak game PC Alah-alah game PC ini Tapi ya Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye